Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam untuk kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi accounting in action yang berisi pemahaman dasar yang harus dimiliki dalam akuntansi. Sesi ini merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya. Terdapat dua tujuan pembelajaran kita pada sesi ini yaitu pertama mahasiswa dapat menganalisis pengaruh transaksi bisnis terhadap persamaan dasar akuntansi dan yang kedua mahasiswa dapat menjelaskan lima laporan keuangan dan bagaimana cara menyiapkan laporan keuangan tersebut. Dalam akuntansi kita mengenal yang namanya sistem informasi akuntansi yaitu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data kemudian mengkomunikasikannya dalam bentuk informasi keuangan kepada para pembuat keputusan. Dalam sistem tersebut terdapat sembilan step yang harus dilalui setiap periodenya untuk mencatat transaksi dan menyiapkan laporan keuangan yaitu pertama menganalisis bukti transaksi yang akan kita bahas di sesi ini. Step yang kedua adalah membuat jurnal transaksi. Step yang ketiga adalah posting jurnal ke buku besar atau ledger. Step yang keempat adalah menyiapkan raca saldo atau trial balance before adjusting. Step kelima adalah membuat jurnal penyesuaian. Step yang keenam adalah menyusun raca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Step ketujuh adalah menyusun financial statement atau laporan keuangan. Step ke delapan adalah membuat jurnal penutup. Dan step yang kesembilan adalah menyusun raca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Kita akan membahas step yang pertama yaitu menganalisis transaksi bisnis. Kita mulai dari mengidentifikasi transaksi akuntansi. Semua transaksi atau kejadian yang terjadi di perusahaan kita pilah mana yang merupakan transaksi ekonomi atau transaksi bisnis dan mana yang bukan merupakan transaksi ekonomi atau transaksi bisnis. Caranya sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya yaitu sebuah transaksi dikatakan merupakan transaksi bisnis jika transaksi tersebut mengakibatkan perubahan atau mempengaruhi komponen persamaan dasar akuntansi atau posisi keuangan yaitu aset, liabilitas, atau ekuitas. Bisa satu saja misal aset saja yang berubah atau terpengaruh atau dua misal aset dan hutang atau bisa juga ketiganya aset, hutang, dan modal atau ekuitas. Sedangkan transaksi non-ekonomi atau transaksi non-bisnis tidak akan mempengaruhi komponen aset, liabilitas, maupun ekuitas. Transaksi bisnis selanjutnya akan kita lakukan pencatatan akuntansi Sedangkan transaksi non-bisnis atau non-ekonomi tidak dilakukan pencatatan akuntansi. Dalam gambar ini contohnya ketika perusahaan membeli komputer maka ini akan mempengaruhi aset yang dimiliki oleh perusahaan maupun liabilitas sehingga pembelian komputer masuk kategori transaksi bisnis maka akan dilakukan pencatatan akuntansi untuk transaksi ini. Sedangkan transaksi yang kedua adalah diskusi terkait dengan desain produk dengan customer. Transaksi ini tidak akan mempengaruhi aset, liabilitas, maupun ekuitas sehingga tidak perlu dicatat dalam pencatatan akuntansi. Kemudian transaksi yang ketiga adalah membayar sewa. Pembayaran sewa akan mempengaruhi aset sehingga termasuk dalam kategori transaksi bisnis dan diperlukan pencatatan untuk transaksi ini. Kita lihat lagi persamaan dasar akuntansi karena ini menjadi dasar kita nanti dalam melakukan analisis pengaruh transaksi bisnis. Semua masih ingatkan tentang persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitas memiliki dua komponen yang membentuknya yaitu modal saham atau share capital dan retained earnings atau laba ditahan. Modal saham dan laba ditahan keduanya menambah ekuitas atau modal. Sedangkan retained earnings dibentuk oleh revenue atau pendapatan, expense, dan dividend. Retained earnings dihitung dengan cara revenue dikurangi expense dan dikurangi dengan dividend. Kita akan lihat contoh transaksi yang pertama yaitu transaksi investasi oleh pemilik atau pemegang saham. Misal, Ray dan Barbara memutuskan untuk memulai usaha pengembangan aplikasi smartphone atau perusahaan jasa dengan nama SoftBuySA. Pada tanggal 1 September 2020, mereka menginvestasikan kas sebesar 15.000 euro ke dalam perusahaan untuk memperoleh bagian saham ordinary dalam perusahaan tersebut. Saham ordinary atau saham biasa ini menunjukkan kepemilikan mereka terhadap perusahaan. Transaksi menginvestasikan uang tunai ini selanjutnya kita analisis pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Investasi ini mengakibatkan aset perusahaan berupa kas bertambah sebesar 15.000 yang berasal dari modal pemilik atau ekuitas dalam bentuk share kapital atau modal saham sebesar 15.000. Jadi, aset berupa kas bertambah sebesar 15.000 yang berasal dari ekuitas sebesar 15.000. Sisi kiri persamaan dasar ini totalnya adalah 15.000 dan sisi kanan persamaan dasar ini totalnya juga adalah 15.000. Selanjutnya adalah transaksi pembelian ekipmen atau peralatan secara tunai Atau istilahnya adalah forecast Misal SoftBike membeli peralatan komputer senilai 7.000 secara tunai Pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi adalah Aset berupa kas berkurang sebesar 7.000 Tetapi aset berupa ekipmen bertambah sebesar 7.000 Transaksi ini tidak mempengaruhi liabilitas maupun ekuitas Hanya komponen aset yang terpengaruh Setelah itu kita lihat saldo dari persamaan dasar akuntansi Saldo aset tetap sebesar 15.000 Walaupun aset berkurang berupa kas Tetapi aset berupa ekipmen juga bertambah sebesar 7.000 Sedangkan di sisi liabilitas Saldonya tetap 0 Dan ekuitas saldonya adalah 15.000 Artinya aset perusahaan yang dimiliki sebesar 15.000 Dalam bentuk kas 8.000 dan ekipmen 7.000 Berasal dari ekuitas atau modal sebesar 15.000 Jadi sisi kiri persamaan bersaldo 15.000 Dan sisi kanan persamaan dasar akuntansi Juga bersaldo 15.000 Transaksi selanjutnya adalah transaksi pembelian perlengkapan secara kredit Atau on credit Atau disebut juga dengan on account Misal Sockbyte membeli headset dan aksesoris komputer lainnya Yang diharapkan dapat dipakai selama beberapa bulan Senilai 1.600 dari Mobile Solution Mobile Solution memperbolehkan Sockbyte untuk melakukan pembayaran di bulan Oktober Berarti transaksi ini adalah transaksi pembelian secara kredit Kemudian headset atau aksesoris komputer lainnya yang dibeli tadi Dapat dipakai dalam beberapa bulan Kurang dari setahun Sehingga dikelompokkan menjadi perlengkapan atau supplies Transaksi ini mempengaruhi aset Berupa supplies bertambah sebesar 1.600 Dan liabilitas atau kewajiban bertambah Berupa account payable sebesar 1.600 Sedangkan ekuitas tidak berubah Jadi sekarang Sockbyte memiliki aset berupa kas sebesar 800 Supplies sebesar 1.600 Dan equipment sebesar 7.000 Total aset yang dimiliki adalah sebesar 16.600 Yang berasal dari liabilitas berupa account payable sebesar 1.600 Dan ekuitas berupa share capital sebesar 15.000 Sehingga Jika kita lihat Sisi kiri persamaan dasar akuntansi ini Totalnya adalah 16.600 Dan sisi kanannya Totalnya adalah sebesar 16.600 Contoh berikutnya adalah pendapatan jasa secara tunai Asumsikan Sockbyte menerima kas sebesar 1.200 dari customer Untuk jasa pengembangan aplikasi yang diberikan kepada customer Transaksi ini menunjukkan aktivitas menghasilkan revenue Atau pendapatan bagi Sockbyte Perlu diingat bahwa revenue merupakan komponen dari retain earning Atau laba ditahan Dan laba ditahan merupakan komponen dari ekuitas Sehingga jika revenue bertambah Maka akan meningkatkan laba ditahan Dan meningkatkan ekuitas Transaksi pemberian jasa dan memperoleh pendapatan tunai Sebesar 1.200 dari customer tadi Mengakibatkan aset berupa kas Bertambah sebesar 1.200 Dan ekuitas berupa retain earnings Yang berasal dari revenue bertambah sebesar 1.200 Yaitu service revenue atau pendapatan jasa Sekarang kita lihat persamaan dasar akuntansinya Aset perusahaan sekarang berjumlah sebesar 17.800 Yang terdiri atas kas sebesar 9.200 Supplies sebesar 1.600 Dan equipment sebesar 7.000 Yang berasal dari liabilitas Sebesar 1.600 dalam bentuk account payable Dan ekuitas dalam bentuk share capital 15.000 Dan retain earnings dalam bentuk revenue sebesar 1.200 Jadi sisi kiri persamaan dasar akuntansi ini Totalnya adalah 17.800 Dan sisi kanannya sebesar 17.800 Transaksi selanjutnya adalah transaksi pemasangan iklan secara kredit Asumsikan softbite menerima tagihan atas pemasangan iklan secara kredit Sebesar 250 euro Dan akan dibayar di akhir bulan Berarti ini adalah transaksi kredit Maka pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi adalah Liabilitas berupa account payable atau hutang dagang bertambah sebesar 250 Dan ekuitas berupa retain earnings yang berasal dari expense Bertambah sebesar 250 dalam bentuk advertising expense Perlu diingat jika expense bertambah akan mengurangi retain earnings Dan juga akan mengurangi ekuitas Sehingga aset perusahaan sebesar 17.800 Yang terdiri atas kas 9.200 Supplies 1.600 Dan ekipmen 7.000 Diperoleh dari Liabilitas sebesar 1.850 Dalam bentuk account payable Dan ekuitas dalam bentuk share capital sebesar 15.000 Retain earnings dalam bentuk revenue sebesar 1.200 Dan expense sebesar 250 Jadi sisi kiri persamaan dasar akuntansi bersaldo 17.800 Dan sisi kanan persamaan dasar akuntansi bersaldo 17.800 Perlu diingat bahwa sisi kiri dan sisi kanan persamaan dasar akuntansi Saldonya harus selalu balance atau seimbang atau sama Karena sisi kiri menunjukkan aset yang dimiliki oleh perusahaan Sementara di sisi kanan menunjukkan sumber dari perolehan aset tersebut Selanjutnya adalah transaksi pendapatan jasa secara kredit dan tunai Asumsikan SoftBite menyerahkan jasa senilai 3.500 euro kepada customer SoftBite menerima pembayaran 1.500 dari customer Dan sisanya 2.000 masih kredit Pengaruhnya adalah aset berupa kas bertambah sebesar 1.500 Dan akunt receivable bertambah sebesar 2.000 Kemudian ekuitas berupa revenue bertambah sebesar 3.500 Yang berasal dari service revenue Maka setelah transaksi ini Kondisi keuangan perusahaan adalah Total aset sebesar 21.300 yang terdiri atas Kas sebesar 10.700 Akunt receivable sebesar 2.000 Supply sebesar 1.600 Dan equipment sebesar 7.000 Yang berasal dari liabilities atau liabilitas berupa account payable sebesar 1.850 Dan ekuitas yang terdiri atas share capital sebesar 15.000 Kemudian retained earnings dalam bentuk revenue 4.700 Dan expense 250 Jadi sisi kiri persamaan dasar akuntansi memiliki saldo 21.300 Dan sisi kanan bersaldo 21.300 Sisi kiri dan sisi kanan tetap seimbang Selanjutnya adalah transaksi pembayaran expense Sobbyte melakukan pembayaran expense untuk bulan September yang terdiri atas Office rent atau sewa kantor 600 Salaries and wage karyawan sebesar 9.000 Dan utilitas biasanya telepon, listrik, dan air sebesar 200 Total pembayaran expense adalah 1.700 Maka pengaruh transaksi ini terhadap persamaan dasar akuntansi adalah Aset berupa kas berkurang sebesar 1.700 Expense bertambah sebesar 1.700 Yang berasal dari rent expense 600 Salaries and wage expense 900 Dan utilities expense sebesar 200 Perlu diingat bahwa jika expense bertambah Maka akan mengurangi return earnings dan akan mengurangi ekuitas Posisi persamaan dasar akuntansi setelah transaksi ini adalah Total aset yang dimiliki perusahaan sebesar 19.600 Yang terdiri atas kas 9.000 Account receivable 2.000 Supply 1.600 Equipment 7.000 Berasal dari liabilitas berupa account payable 1.850 Dan ekuitas berupa share capital 15.000 Revenue 4.700 Dan expense 1.950 Sisi kiri persamaan dasar akuntansi bersaldo 19.600 Seimbang dengan sisi kanan yang bersaldo 19.600 Selanjutnya adalah transaksi pembayaran account payable atau utang dagang Misal Softbyte membayar tagihan iklan yang terjadi sebelumnya sebesar 250 Sebelumnya kita mencatat transaksi ini sebagai account payable Pengaruh transaksi ini terhadap persamaan dasar akuntansi adalah Aset berupa kas berkurang sebesar 250 Dan liabilitas berupa account payable berkurang sebesar 250 Sehingga persamaan dasar akuntansinya Setelah transaksi ini adalah total aset sebesar 19.350 Yang dimiliki oleh perusahaan berasal dari kas Maaf dalam bentuk kas sebesar 8.750 Account receivable sebesar 2.000 Supplies sebesar 1.600 Dan equipment sebesar 7.000 Yang berasal dari liabilitas berupa account payable sebesar 1.600 Dan ekuitas berupa share capital 15.000 Revenue 4.700 Dan expense 1.950 Sisi kiri persamaan dasar akuntansi bersaldo 19.350 Seimbang dengan saldo di sisi kanan yaitu 19.350 Selanjutnya adalah transaksi penerimaan kas Dari account receivable atau piutang dagang SoftBite menerima kas sebesar 600 Dari customer atas tagihan sebelumnya Transaksi ini memiliki pengaruh terhadap aset Yaitu cash bertambah sebesar 600 Dan account receivable berkurang sebesar 600 Sehingga persamaan dasar akuntansi setelah transaksi ini Aset perusahaan memiliki saldo 19.350 Yang terdiri atas cash 9.350 Account receivable 1.400 Supply 1.600 Dan equipment 7.000 Yang berasal dari liabilitas berupa account payable sebesar 1.600 Dan ekuitas berupa share capital 15.000 Revenue 4.700 Dan expense 1.950 Saldo sisi kiri persamaan dasar akuntansi Adalah sebesar 19.350 Seimbang dengan saldo di sisi kanan persamaan dasar akuntansi Sebesar 19.350 Selanjutnya adalah transaksi pembayaran dividen Asumsikan softbite membayar dividen kepada pemegang saham Yaitu Ray dan Barbara senilai 1.300 Maka aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 1.300 Dan ekuitas berupa retain earnings di sisi dividen bertambah sebesar 1.300 Perlu diingat bahwa ketika dividen bertambah maka akan mengurangi retain earnings Dan ketika retain earnings berkurang maka akan mengurangi ekuitas Sehingga saldo aset perusahaan setelah transaksi pembayaran dividen adalah sebesar 18.050 Yang berasal dari kas sebesar 8.050 Account receivable sebesar 1.400 Supplies sebesar 1.600 Dan equipment sebesar 7.000 Yang berasal dari liabilitas berupa account payable 1.600 Dan ekuitas dalam bentuk share capital 1.500 Revenue 4.700 Expense 1.950 Dan dividen 1.300 Saldo sisi kiri persamaan dasar akuntansi adalah sebesar 18.050 Seimbang dengan saldo di sisi kanan persamaan dasar akuntansi Yaitu 18.050 Setelah kita melakukan analisis transaksi tadi Maka jika kita buat dalam bentuk tabulasi akan tampak seperti pada ilustrasi 1.9 Total aset perusahaan adalah 18.050 Yang terdiri atas kas 8.050 Account receivable 1.400 Supplies 1.600 Equipment 7.000 Yang diperoleh dari liabilitas berupa account payable 1.600 Ekuitas dalam bentuk share capital 15.000 Revenue 4.700 Expense 1.950 Dan dividen 1.300 Saldo sisi kiri persamaan dasar akuntansi sebesar 18.050 Seimbang dengan saldo di sisi kanan Angka 18.050 Angka 18.050 di sisi kanan persamaan dasar akuntansi ini Diperoleh dari 1.600 account payable Ditambah dengan Equitas Share capital 15.000 Ditambah dengan revenue 4.700 Dikurangi dengan expense 1.950 Dan dikurangi dengan dividend 1.300 Yang perlu diingat Setiap transaksi harus dianalisis pengaruhnya terhadap ketiga komponen persamaan dasar akuntansi Mana yang terpengaruh Kemudian yang kedua Sisi persamaan dasar akuntansi Kiri dan kanan Harus seimbang saldonya Jika tidak seimbang Berarti kemungkinan terdapat kekeliruan dalam analisis transaksi Kemudian pada bagian share capital Kolom share capital dan retain earnings Menunjukkan penyebab dari setiap perubahan Dalam klaim pemegang saham terhadap aset yang dimiliki perusahaan Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 laporan keuangan Dan bagaimana menyiapkan kelima laporan keuangan tersebut Dari data akuntansi yang dihasilkan tadi Kita dapat menyusun 5 laporan keuangan Yaitu pertama income statement Atau laporan laba rugi Laporan ini menunjukkan berapa revenue Berapa expense yang diperoleh perusahaan Sehingga berapa net income atau net loss Yang dihasilkan oleh perusahaan Dalam satu periode tertentu Yang kedua adalah retain earnings statement Atau laporan laba ditahan Laporan ini Meringkas perubahan retain earnings Atau laba ditahan selama satu periode Kemudian yang ketiga adalah Statement of financial position Atau laporan posisi keuangan Laporan posisi keuangan ini Melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas Yang dimiliki oleh perusahaan Pada tanggal tertentu Berbeda dengan laporan keuangan yang lain Laporan keuangan yang lain untuk satu periode Sementara untuk statement of financial position Yang disajikan adalah kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas Pada tanggal tertentu Statement of financial position dulunya disebut dengan istilah balance sheet Atau neraca Keduanya adalah sama Laporan keuangan yang keempat adalah statement of cash flows Atau laporan arus kas Laporan ini memberikan informasi tentang berapa cash inflows atau kas masuk Dan berapa cash outflows atau kas keluar selama satu periode Kemudian laporan keuangan yang kelima adalah comprehensive income statement Atau laporan laba comprehensive Laporan ini memberikan informasi tentang item comprehensive income Yang tidak dilaporkan dalam income statement Jadi comprehensive income statement ini lebih luas daripada income statement Dalam menyusun laporan keuangan perlu kita perhatikan urutan penyusunan Kenapa? Karena data atau informasi dari laporan keuangan ada yang akan digunakan dalam menyusun laporan keuangan yang lain Yang pertama kita buat adalah income statement Income statement kita buat untuk mengetahui berapa net income Atau net loss yang nantinya akan kita gunakan untuk menyusun retain earning statement Karena net income atau net loss ini merupakan komponen yang akan dilaporkan juga di retain earning statement Setelah income statement baru kita menyusun retain earning statement Saldo akhir dari retain earning statement Saldo akhir dari retain earning statement akan kita gunakan untuk menyusun statement of financial position Atau laporan posisi keuangan Selanjutnya setelah retain earning statement kita menyusun statement of financial position Saldo akhir dari retain earning yang tadi kita peroleh dari retain earning statement Diperlukan untuk menyusun statement of financial position Di bagian ekuitas Setelah menyusun statement of financial position Selanjutnya adalah menyusun statement of cash flows Kita menggunakan data kas dari statement of financial position Sebagai dasar atau sebagai data salah satu data untuk menyusun statement of cash flows Jadi kita tidak bisa menyusun laporan keuangan Misal kita mulai dari retain earning statement terlebih dahulu Karena ada data yang harus kita peroleh dari laporan keuangan sebelumnya Yaitu income statement Sehingga yang pertama kita susun adalah income statement Selanjutnya kita lihat income statement Dalam income statement pertama kita harus menyajikan revenue Kemudian baru kita menyajikan expense Revenue dikurangi expense akan menghasilkan net income atau net loss Apabila revenue lebih besar dari expense Maka akan menghasilkan net income Tetapi apabila expense yang lebih besar daripada revenue Maka akan menghasilkan net loss Dalam income statement kita tidak memasukkan investment dan transaksi dividen Investment dan transaksi dividen Tidak merupakan unsur yang ikut diperhitungkan dalam menghitung net income Selanjutnya adalah format retain earning statement Dalam retain earning statement yang pertama harus disajikan adalah saldo awal retain earnings Untuk perusahaan yang baru berdiri biasanya saldo awal retain earningsnya adalah 0 Sementara untuk perusahaan yang sudah beroperasi di tahun selanjutnya Saldo awal retain earningsnya berasal dari saldo akhir retain earnings periode sebelumnya Kemudian setelah saldo awal retain earnings Kemudian setelah saldo awal retain earnings dituliskan saldo net income atau net loss Jika perusahaan memperoleh net income maka akan menambah retain earnings Tetapi jika perusahaan mengalami net loss maka akan mengurangi retain earnings Selanjutnya adalah dividen Dividen juga mengurangi dalam retain earnings Setelah itu kita akan memperoleh saldo akhir dari retain earnings Kemudian untuk format statement of financial position Statement of financial position ini merupakan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan Pada waktu tertentu Biasanya pada akhir bulan atau pada akhir tahun Strukturnya biasanya dimulai dari menyajikan aset di paling atas Kemudian ekuitas baru terakhir adalah liabilitas Total aset harus sama dengan total ekuitas ditambah liabilitas Jika perusahaan memiliki lebih dari satu macam liabilitas Misal perusahaan punya account payable, notes payable, dan salaries and wage payable Maka ketiganya harus disajikan dalam bentuk list dari masing-masing account Kemudian format statement of case flows Ini melaporkan pengaruh kas Yang diperoleh dari kegiatan operasional selama satu periode Yang terdiri atas tiga aktivitas Yang pertama aktivitas operasional, investasi, dan financing atau pendanaan Urutan penyajiannya dimulai dari net income perusahaan Yang diperoleh dari income statement Kemudian pengaruh kas yang diperoleh dari aktivitas operasional Kemudian pengaruh kas dari aktivitas investasi Dan terakhir adalah pengaruh kas dari aktivitas financing atau pendanaan Hasil akhirnya akan diperoleh net cash Increase atau decrease Apakah selama satu periode kas perusahaan itu meningkat atau menurun Saldo awal kas perusahaan Kemudian dikurangi dengan net increase in cash Atau net decrease in cash Akan menghasilkan saldo akhir kas pada akhir periode Kemudian untuk comprehensive income statement Comprehensive income statement ini Ini melaporkan net income yang diperoleh dari income statement Dan other comprehensive income Yang merupakan item Yang tidak dilaporkan dari Yang tidak dilaporkan di net income Tetapi di equity pada laporan posisi keuangan Jadi isi dari comprehensive income statement Ada dua Yaitu net income dari income statement Dan other comprehensive income Yang diperoleh dari Ekuitas di laporan posisi keuangan IFRS memberikan alternatif penyajian comprehensive income statement Dengan menggunakan format single statement Yang diberi judul statement of comprehensive income Dengan menyajikan data-data dari income statement terlebih dahulu Kemudian di bagian bawahnya adalah other comprehensive income Demikian materi kita pada sesi ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya